Buah anggur dikenal sebagai buah yang mewah, mahal, dan berkelas. Ada banyak jenis anggur, salah satunya adalah anggur bernama rubi roman. Pada tahun 2020, anggur ini terjual dengan harga 1,3 juta yen atau setara dengan 167 juta per tangkenya. Penasaran seperti apa anggurnya? Yuk disimak! Dan jangan lupa subscribe agar update tentang dunia berkebunan. Buah asal Jepang terkenal berkualitas premium dan harganya yang fantastis. Seperti buah anggur rubi roman yang langka yang berhasil dilelang dengan harga 167 juta rupiah pada tahun 2020. Berikut adalah fakta-fakta menarik terkait anggur rubi roman. Pada tahun 2020, anggur rubi roman berhasil terjual dalam sebuah lelang dengan harga 1,3 juta yen atau setara dengan 167 juta rupiah. Itu adalah harga untuk satu tanggai anggur, sehingga harga per putihnya sekitar 5,7 juta rupiah. Tidak semua tandan anggur disetujui sebagai anggur rubi roman. Ada syarat tetap agar tandan anggur bisa dikategorikan sebagai anggur rubi roman. Seperti setiap anggur harus memiliki berat sekitar 20 gram atau lebih, kandungan gula harus lebih dari 18 derajat bricks, warna harus memenuhi kriteria yang ditutukan pada bagian warna. Diperkirakan kurang dari 50 persen buah anggur dapat memenuhi standar tetap ini. Pada tahun 2020, hanya ada 25 ribu tandan anggur rubi roman yang layak dijual. Jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari produksi anggur tahunan Jepang, sekitar 163 ribu ton. Anggur rubi roman hanya ditanam di prefektur Ishikawa dan dibudidayakan di rumah kacang. Rubi roman mulai dikembangkan pada tahun 1995 oleh Pusat Penelitian Pertanian dan Kehutanan, prefektur Ishikawa. Pada bulan Agustus 2008, relang rubi roman pertama diadakan di pasar grosir Kanazawa Sentral dan berhasil terjual seharga 100 ribu yen atau sekitar 10 juta rupiah per tangkai. Pada relang tahun 2011, tawaran tertinggi untuk satu tandan adalah 500 ribu yen atau sekitar 52 juta per tangkainya. Alasan awal mengembangkan anggur rubi roman yang berwarna merah ini adalah untuk melengkapi dua varietas anggur unggulan yang sudah ada sebelumnya, yaitu anggur muscat yang berwarna hijau dan anggur kiyoho yang berwarna hitam. Para petani menghendaki varietas baru yang berwarna merah agar anggur unggulan mempunyai tiga warna, hijau, hitam, dan merah. Anggur rubi roman merupakan hasil pengembangan yang tidak disengaja. Anggur ini berasal dari bibit anggur fuji minori yang berukuran besar dan berwarna hitam. 10 bibit anggur fuji minori dengan perlakuan pemulihan buatan semuanya gagal menghasilkan anggur merah. Sedangkan 70 anggur fuji minori yang ditanam alami, 4 diantaranya sukses menghasilkan buah anggur yang berwarna merah dan berukuran besar. Hal ini bisa terjadi karena pada masa itu lusinan jenis anggur ditanam di pusat penelitian, dan serbuk sari salah satunya mungkin melayang di udara dan menghasilkan buah anggur fuji minori berwarna merah secara alami. Akhirnya terciptalah varietas anggur unggulan baru yang berukuran besar berwarna merah cerah yang diberi nama rubi roman, yang berhasil dijual dengan harga 5,7 juta per butirnya pada tahun 2020. Demikian tadi falta-falta menarik tentang anggur rubi roman. Jangan lupa subscribe untuk video menarik kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.